Bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama istri mengunjungi kediaman Novel Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan hari ini Anies dan Novel hanya berbicara bergedai keluarga tanpa menyinggung persoalan kasus penyiraman yang terjadi pada Novel Baswedan. Usai menghadiri acara festival Danau Sunter, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi istrinya Ferry Farhati Ganis mendatangi kediaman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga sepupunya Novel Baswedan. Anies tiba di rumah Novel di Jalan Deposito Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Dalam kunjungannya kurang lebih sekitar 2 jam, Anies dan Novel menjelaskan pertemuan hari ini hanya berbicara soal keluarga. Sehat, baik. Kangen gak Pak ini Pak sama Pak Anies? Minul berapa bulan ini kan gak ketemu? Ya tentunya semua keluarga kita kangen ya. Jadi senang ketemu dengan keluarga. Dan tentunya, apa namanya, saya selama ini pengobatan dan tentunya doa dari semua keluarga, ya itu kan menjadi pendukung ya, menjadi penguat. Ada berapa khusus ya Pak? Ya dengan keluarga tentu kita bicara hal terkait dengan keluarga. Ya kita Alhamdulillah, kita senang Alhamdulillah Novel sudah bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Meskipun selama ini keluarga bolak-balik tetap bisa ketemu, Singapura juga posisinya tidak terlalu jauh. Tapi kan tetap aja, tidak di rumah. Sekarang Alhamdulillah sudah beberapa hari ini di rumah. Dan anak-anak juga yang mengenai tidur bareng ya. Sama bapaknya. Kita semua bersyukur. Doa kita semua adalah semoga pemulihan bisa segera dan bisa tuntas sehingga bisa aktif kembali baik di tempat bertugas maupun bersama-sama dengan keluarga lagi. Jadi kita semua bersyukur hari ini bisa ketemu lagi lengkap saya dengan istri, dengan adik. Lihat keluarganya Bang Novel dan keluarga. Mas, sekarang di kasus Pak Novel, mas sekarang bisa jalan di tempat, harapkan ada suatu kasus yang terdepannya? Semua, pada semua kasus yang punya pembedakan hukum, kita berharap bisa dituntaskan dengan baik, dengan cepat. Buat kalau kita ini sekarang di sini ngobrol, nggak ngobrol kasus, nggak ngobrol perkara. Enggak, jangan dibayangkan kalau kita ngobrol itu terus, ini gimana ya? TGPF gimana? Enggak. Enggak, sama sekali. Kalau kita nggak ngobrol gitu. Iya, kita ngobrol ini ngobrol keluarga, jadi ngobrol tentang kita, tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang orang tua-orang tua kita. Jadi, malah ngobrol nggak ya? Tadi sama sekali nggak ngobrol ini. Sama sekali nggak ngobrol ini. Anies pun berharap keadaan sepupunya Novel Baswedan segera membaik. Dari Jakarta, Paramita Dwi, Prayogi, TV One, mengabarkan.